Halo teman-teman ya, di video kita kali ini kita main OPG lagi, karena OPG sebenernya kemen ada update, gue pengen buat, cuman sayang tanggung gitu kan, mendingan gue dapetin semuanya dulu, baru abis itu gue akan kaset ke kalian ya, dimana ya, seperti yang kalian lihat, di thumbnail udah jelas, di judul udah jelas, di video sekarang kalian lihat karakter gue harus jadi siapa, udah jadi katakuri cuy, kita menjadi katakuri di game OPG teman-teman ya, lengkap dengan Mogura, ya ini adalah sword baru, sword baru di OPG Magura, wah gue ngebak lah, DC kah gue, anjir baru mulai langsung DC, imagine, imagine baru juga masuk udah DC gue, ya lengkap dengan Mogura teman-teman ya, ini adalah Trident ya, sword baru oke, kalian bisa lihat nih, lalu mochi fruit, wih dih, mochi mochi no mi gitu kan, lalu sama scarf ya, mana scarfnya dia ini, kok malah invincible fruit, anjir banyak banget co, candy scarf namanya teman-teman ya, dan 3 item itu kalian bisa dapetin dengan cara ngelawan katakuri, katakuri tuh tempatnya ada di Phoenix Island tuh, Phoenix Island yang disitu ya, apa sih namanya, bird nest ya, atau apa sih, ya pokoknya yang kalian buat ngedapetin Phoenix Scroll lah, nah disitu ya, jadi di atasnya itu si Marco, di bawahnya itu katakuri, jadi kalian bisa lawan katakuri disitu, atau kalau kalian niat nih, kalian niat, kalian bisa rate juga, karena ada rate baru, yaitu adalah mochi rate ya, atau ya ngelawannya katakuri nanti teman-teman ya, ya itu sekarang menggantikan si easter ya, menggantikan easter rate yang kemarin tuh, kemarin kan easter rate, sekarang udah gak ada lagi easter rate, berarti artinya yang easter edge, itu kalian udah gak bisa dapetin lagi, itu limited teman-teman ya, dan ini juga kayaknya ntar mogura bakal limited nih, mogura ini nih, karena kan dia masuknya ke rate juga kan, atau kalian bisa, eh gak sih, ini gak limited sih, kalian bisa dapet dari katakuri ya, gak ada yang limited pak, dari update kali ini gak ada yang limited ya, karena sebenernya ada rate-nya, cuman ada NPC-nya juga disitu, boss-nya ya, jadi gue lebih pilih lawan boss-nya sih daripada rate ya, karena rate-nya ribet ya, kalian mesti bunuh banyak gitu kan, mendingan langsung aja sih tulang katakuri bisa dapet ya, ini gue satu maleman, dapet lah, scarf sama moguranya ya, cuman fruit-nya emang agak susah sih, fruit-nya itu gue pake dari gacha aja, gue abis 5B apa, sekitar 5B-an gitu lah, baru dapet ya teman-teman ya, tapi bisa di gacha kok, jadi gak kayak operation, so ya, kita langsung aja cuy, kita akan melihat, ya, melihat mochi-mochi fruit sama mogura sekalian teman-teman ya, sama yang scarf ini nih, scarf gue gak tau nama apa, bentar bentar, gue cek dulu ya, ini scarf nama apa ya, gue gak nemu sih ini nama apa sih, karena belum ada informasi ya teman-teman ya, di discord gue cari barusan tidak ada, di trelo-nya juga tidak ada, trelo-nya bahkan belum di update gitu ya, masih lama banget, so ya, ya anggaplah ini nama apa sih, coba gue cek dulu deh, gue cek dulu deh, gue coba pake cap ya, cap gue mana ya, kayaknya sih nama darah sih, oke gak ada bedanya sih, marine cap sama scarf gak ada bedanya ya, ini scarf gue mana lagi nih, candy scarf ya, candy scarf, kita lihat candy scarf sekarang, ya, dia gak nambah darah, gak nambah stamina, yang artinya dia kayaknya sih nambah damage ya, nambah damage dari fruit kalian ya, sama kayak marine cap sih, kurang lebih sama sih ya, sekarang untuk mogura, ya ini moguranya begini gila, kece sih, desainnya kece, bagus, suka banget ya, lalu ada 2 skill, rapid jolt sama mochi trust ya, itu yang serangannya ya, yang lainnya kayak cuman armen haki yang mau observation lah, itu udah basic lah, jadi rapid jolt kita dulu tuh, rapid jolt kayak gimana teman-teman ya, ini gue gak pake haki nih, sekarang gue gak pake haki, kita coba rapid jolt, GG gak sih, itu without haki guys, gak pake haki, gokil gak sih, gak pake haki, dia mikir segitu anjir, pake haki berapa, ini, ini di tempatnya smoker loh, di tempatnya smoker teman-teman ya, ini lumayan tinggi loh, dari kemainnya kita pake, pake yang operation aja itu gak langsung mati gitu kan, ini langsung mati pak, ini lebih mantep daripada, lebih mantep daripada easter eggs menurut gue sih, cuman area gue gak tau seberapa luas, kita coba ya, kita coba liat areanya seberapa luas teman-teman ya, aduh ini seperti biasa ya, gue benci banget ngedashnya di AUPG pak, oke kita coba liat, rapid jolt, dia kayak gimana ya, cooldownnya lumayan cepet sih, kalian bisa liat tuh ya, udah bisa pake lagi, coba kita coba, oke gak gede-gede banget sih, gak gede-gede banget ya, iya gak kayak easter eggs sih, kalo easter eggs lebih tinggi, dan kalo dia musuhnya di depan kalian purchase, itu sakit banget, kalo di samping-samping gak terlalu sakit, kita coba nih ya, tuh, ya, jadi kena itu cuma sedikit cuy, kalo kalian di depan purchase, nah itu dia tuh kena terus-terusan tuh, ngebug, imagine, ngebug dong dia, kalo kalian di depan purchase, nah itu tuh sakit banget, nih, pukulnya yang meninggal lalu sana, ya pokoknya kayak gitu teman-teman ya, oke, sekarang kita coba pake haki ya, atau kita mochi trust dulu deh, mochi trust, ini ngelag banget, imagine gak sih, ya kayak gitu lah tuh, tuh, damage cash gitu, dikit sih teman-teman ya, gak terlalu gede ya, mochi trust ya, cuman cooldownnya pak, liat, cooldownnya enak banget, liat, 11 ribu, tapi cooldownnya bisa terus-terusan, dan rapid joltnya, yaudah, udah paling gede, gila ini rapid jolt ya, paling sakit, ini gua ngelag banget loh, parah sih, atau apa yang ngelag kayaknya ini ya, imagine deh, kita pake haki sekarang, pake haki jadi kayak gitu, kita coba rapid jolt ya, rapid jolt, berapa damagenya jadi, tadi kan 6 ribuan ya, ini jadi, astaga, gak mau rapid jolt, liat, gua tidak mau rapid, busat 7 ribu, sakit banget bang, sakit banget, itu sakit banget sih, tapi gua gak langsung mati ya, ini gua ngelag banget loh, gak bohong gua, hmm, trust, rapid jolt, oke, ini gua ngelag banget sih, sorry ya, ini gua rada ngelag, gua gak tau kenapa nih, imagine gak sih, gak jelas banget, sumpah jam segini pagi-pagi ngelag gitu kan, rapid jolt pokoknya yang penting, ini sakit banget sih, rapid jolt sih, sakit parah banget teman-teman ya, ini bagus nih untuk farming nih, dapet marine head lagi gua, oke, sekarang kita langsung aja ke mochi fruitnya, nah ini ya, the main eventnya teman-teman ya, mochi, mochi fruit gitu kan, kita mulai langsung dari mochi roll dulu teman-teman ya, ini mochi roll, ya, yang namanya aja mochi roll, udah tau lah ya, dia gak ngedamag sih, tidak ngedamag apa-apa, cuma cepet banget jolnya, liat gak sih, cepet banget, terus ada kayak suara-suara motor gitu anjir, liat gak sih, kayak suara motor, ini orang kenapa bisa terbang gini, gua ngelag lah, oh, 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 AFK, AFK, wah, 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 turun dulu, turun dulu, kita bante dulu cuy, kita pake yang skill pertama, grilled mochi teman-teman ya, ya ini grilled mochi tangannya jadi kayak gitu, kalian liat ya, lalu kalau gua arahin ke sini, dih, lah, lah, kok tembus anjir, harusnya mati, tuh coba kalau gua ketanah ya, tenang gak dia, hmm, oke tuh ya, damage-nya segitu teman-teman, kalian bisa liat ya, sakit sih, sakit sih, udah gitu dia, udah gitu dia, cepet banget ya, cooldown, liat gak sih, cuman sayangnya dia gak nge-burn cuy, cuman badannya kayak kebakar gitu, tapi dia gak nge-burn teman-teman ya, tuh, kalian bisa liat ya, damage-nya kayak belasan ribu gitu lah, hampir 20 ribu tadi kayaknya sih, 20 ribu sekian lah, itu sakit sih, lumayan sih, grilled mochi, tuh 23 ribu teman-teman ya, eh, 20 ribu apa 2 ribu, itu coba cek, wah, gak keliatan pak, ya pokoknya sekitar segitulah, sakit lah pokoknya teman-teman ya, sakit ya, cooldown-nya juga cepet, areanya pun luas, liat, sampe belangan-belangan kena, ini kok gua bisa AFK farming disini ya, anjir, liat, musuhnya kayak gak mau ngedeket gitu cuy, tuh 24 ribu barusan ya, hmm, aneh ya, ini gua ngebak banget server gua aneh banget, anjir, ya itu untuk grilled mochi kayak gitu, kita langsung ke mochiwef teman-teman ya, mochiwef kayak begini, hmm, itu sakit parah sih, mochiwef tuh sakit banget pak, sumpah sakit banget udah gitu jaraknya jauh, liat-liat yang belangan tuh ya, liat-liat yang belangan nih, mochiwef, liat, kenapa, padahal dia disini, gua disini gitu kan, lumayan jauh lah pokoknya teman-teman ya, nih, mati gak lu, mochiwef, 21 ribu, gila gak sih, ini buah bagus banget untuk farming sih kalo menurut gua teman-teman ya, wah itu siapa sih, sumpah ini ada, ada yang exploit kan ajar, aduh, mana bontinya ngebak gitu kan, nan doang anjir, nih, ini kombonya teman-teman, ini sebenernya bisa di kombo sih teman-teman ya, oke, sekarang kita pake mochi anemone dulu ya, mochi anemone, ini sama kayak di bloksut gitu lah teman-teman ya, dia kayak baraj, tuh, itu sakit banget liat gak sih, 37 ribu, 37 ribu atau 3 ribu tuh, gua gak tau udah, pokoknya sakit banget lah ya tuh, mochi anemone tuh sakit pedih anjir kalo kalian kena, apalagi kalo kalian abis di wave, abis itu mochi anemone ya, tuh, cuma sayangnya nih yang mochi anemone gak bisa ditahan pak, ini kalo mochi anemone bisa tahan, OP parah sih, mungkin bisa agak lama gitu ya, wah itu OP parah sih, kita coba nih ya, kita coba ada rifle berapa, mochi anemone, liat gak sih, sakit lah itu ya, sakit gak ya, liat ya, udah gigih ya teman-teman ya, ini bagus untuk farming sih menurut gua sih, skillnya semua area gua suka banget lagi, terus ada mochi wave dibandingkan operation kemarin, gua mendingin ini kemana-mana dah, gila sih, mochi anemone keren banget, apalagi yang buzz cut ya, kalian liat cuy, ntar buzz cut ya cuy, tanpa haki, damagenya udah luar biasa pak, tanpa haki loh, ini kita coba dulu ya, buzz cut, kalo kalian udah liat sneak peeknya di GPO, ya kurang lebih sama kayak gitu, cuman bedanya, kalo di GPO kan dia kayak, muter-muternya dia narik ya, disini enggak cuy, kita liat aja ya, buzz cut, dan dia auto haki ya, auto haki lalu, bam, liat damagenya pak, 47 ribu, gila gak sih, 47 ribu pak, liat nih, gua mochi wave ya, mochi wave, meninggal lu semua, gila bagus banget untuk farming ini ya, gak bohong gua, liat, rata pak, cuman pake 2 skill doang, coba gua penasaran apakah kalo gua pake haki, lalu gua buzz cut, apakah damagenya nambah ya, kita coba ya, soalnya dia pas buzz cut, dia auto-automatis haki pak, kalian liat nih, pas gua buzz cut ya, oh my god nge-lagnya, buzz cut, dia gak bisa buzz cut gua, no buzz cut, bam, wih nambah dong damagenya dong, 58 ribu, wah gila gokil pak, damagenya luar biasa gede nih temen-temen ya, mochi mochi pak, gila gak ngerti lagi, gua sakit banget, buzz cut, liat ya, damagenya ya, 58 ribu, itu langsung pada mau mati semua loh, liat, liat gak, damagenya 58 ribu pak, gokil gak sih, gila itu padahal status gua belum mentok loh, kalian bisa liat status fruit gua, itu cuman 1300, damagenya udah segitu pak, gila gak sih, gimana mentok anjir, wah gila sih ini, ini sangat-sangat worth it pak, sangat-sangat worth it untuk kalian farming, untuk kalian ngerate, wah ini mantep banget ya, udah gitu grid mochi kan jarak jauh nih, grid mochi jarak jauh kok enak nih, tuh, wait, 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 grid mochi, gak, gak mungkin 60 ribu lah ya, 30 ribu tadi baru sentuh gua liat tuh, coba, hmm, gak tuh 2 ribuan doang, karena emang darah dia tinggal 2 ribu ya, kita coba full lagi deh, masa sih, damagenya, damagenya sampai 30 ribu, coba, 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 penasaran gua, ini, kita coba, kita coba, grid mochi, pake haki, iya pak, 30 ribu pak, gila, 31 ribu, gokil, damagenya sakit banget, gila sih, mochi wave, berapa kalo pake haki, oh my god, gede pak, gede banget damagenya, gila, ini buat farming banget nih temen-temen, akhirnya, akhirnya ada game One Piece yang mementingkan untuk farming ya, gak kayak GPO, GPO semua buahnya PVP, anjir, kita coba lagi mochi wave, berapa tuh damagenya, dia kayak 2 ribu, 2 ribu terus-terusan gitu, cuma, tapi, tapi dia instant, jadi gak keliatan damagenya berapa ya, kita coba lagi tuh, 2 ribu, eh, 28 ribu, apa 2 ribu sih tuh, anjir, ya pokoknya damagenya segitulah, 30 ribuan juga ini mochi wave ini, lumayan sakit juga temen-temen ya, tuh, gila sih, 28 ribu, damagenya 28 ribu ya, itu kalo pake haki, kalo kita mochi anemone kita coba ya, mochi anemone, 4 ribu pak, per pukul, gila gak sih, 4 ribu per pukul pak, luar biasa, anjir, yang basket sih pak, animasinya udah keren, sakit lagi, liat, bam, 58 ribu, buset, nah itu buat farming boss, enak banget sih, ini, ini buah buat farming boss, enak banget temen-temen ya, kita coba lawan smoker yuk, kita mencoba ngelawan smoker gitu kan, meninggal sih, ngelawan smoker langsung sama gue, kita coba langsung, gue langsung observation, observation, eh, game lag, kok, wah, no, no, observation, te, observation pak, observation, observation, wah, wah ngebak cu, gak bisa observation gue, wah, hmm, wah liat, liat gak sih, ngelagnya banget, ngelag banget loh, padahal ping gue cuma 400 pak, mochi anemone, mochi wave, great mochi, astaga ini ngelag banget, ah, ini ngelag banget gak enak banget temen-temen ya, pokoknya intinya, liat, darah smoker langsung muati, se-easy itu pak, se-easy itu temen-temen ya, kita coba lagi lawan smoker oke, ini gue akan coba one shot combo dia ya, pake baskat, abis itu gue pake anemone, itu udah cukup pak, anemone, baskat, that's it men, itu, itu aja yang lo butuh, armen haki, sama gue pengen pake observation please banget, jangan ngebak lah, anjir, liat, gue lompatnya gak bisa, gue lompat, lompat gepo-e gak bisa coy, ini astaga, AWPG kok ngelag banget ya, kenapa ya, imagine gak sih, oke, observation, observation gue langsung baskat, langsung mochi anemone, mochi anemone, meninggal langsung, gila liat gak sih, iya udah setengah sih, ya pokoknya intinya ini buah bagus banget sih temen-temen, gue sangat merekomendasikan kalian untuk ngambil buah ini ya, sumpah gigi banget oh ya, itu aja untuk video kali ini temen-temen ya, update-nya lumayan memuaskan, ya update-nya sangat memuaskan sih, moguranya bagus, mochi-mochi-nya lebih-lebih lagi gitu kan, luar biasa gitu temen-temen ya, ini fighting style yang baru nih, kita menunggu fighting style yang baru temen-temen ya sama mungkin nanti mochi dibikin video-nya gitu, jadi lebih sakit lagi, hahaha so ya, itu aja temen-temen untuk video kita kali ini, like jangan suka, dislike jangan suka, subscribe jangan mau, gak usah siapa, kita ketemu lagi temen-temen di video berikutnya, bye-bye chau